Hai Leo Sun Moon dan Raising ini untuk energi cinta Leo single periode Juni 2021 ini adalah pembacaan tambahan tetap yang utama adalah energi Leo yang sudah saya baca dan sudah saya share ya periode 30 harinya ini adalah energi yang mungkin ada energi baru yang mesti saya baca atau energi akhir bulan ya untuk teman-teman yang baru saja bergabung silahkan aktifin tombol subscribe dan notifikasinya agar kamu dapat berlangganan secara gratis video-video dari channel ini dan mendapatkan kabar ketika channel ini post video terbaru ya kalau kamu ingin menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik 7 atau 5 hari sebelum periodenya silahkan join membership level The Moon kalau kamu ingin mendapatkan pembacaan general mingguan silahkan bergabung membership level The Sun ya jangan lupa follow Instagram Kristal Tarot Indonesia dan subscribe juga channel saya yang lain Kak Tika ya di channel itu saya bahas tentang spiritual koneksi twin flame dan yang lain-lain channel ini khusus zodiac setiap bulan leo single energi cinta juli 2021 ada king of pentacles ace of pentacles dan knight of pentacles semuanya serba pentacles disini leo king of pentacles berbicara tentang kestabilan kerja keras kemapanannya tapi sepertinya kemapanan yang kamu dapatkan kestabilan kamu dapatkan masih kurang dan kurang sebenarnya di dalam pikiran kamu dengan knight of pentacles disini ada rasa ingin berhenti ingin stop kayaknya udah capek atau kamu ingin cari pekerjaan baru yang lebih nyantai disini Hai Hai masih berbicara tentang pentacles ya sepertinya belum ada energi cinta coba saya lihat ada Queen of Ones Age of Cups Oh ya di sini udah muncul energi cintanya empress udah Emperor eh so sword the moon kamu dapat dua King of Worms dan three of challenges Hai di bottom of the deck ada justice Hai Oke Leo disini kamu terlibat dalam terparti relation ya selain terparti dalam hubungan cinta mungkin ini juga ada kaitan dengan doktrin atau intervensi dari orang tua kamu atau orang tua seseorang disini ya di dalam kehidupan kamu nah saya lihat disini kamu masih punya rasa di alam bawah sadar kamu kehilangan seseorang terasa ada yang hilang di dalam hati kamu di dalam diri kamu dan saat ini kamu mungkin gila kerja ya dan di masa sebelumnya kamu menghabiskan waktu untuk kerja dan kerja ambil lembur siang malam kerja hanya untuk mengalihkan pikiran kamu agar kamu nggak ngerasa ngerasa kosong dan nggak ngerasa lagi perasaan kehilangan kamu tapi dalam periode ini Leo kamu semakin keras kepala terlihat dengan The Emperor ya apalagi S.O.S.W.T wujud kamu di hadapan orang lain terlihat The Emperor tapi dibalik itu ada the moon kamu menunjukkan kepercayaan diri kamu di hadapan orang lain loyalitas kamu hal-hal yang terbaik dari diri kamu tapi sebenarnya dibalik itu semua kamu ngerasa orang-orang kayak udah mulai nggak percaya sama kamu ini yang buat kamu kayaknya harus melihat kembali diri kamu di cermin gitu jadi ketika kamu melihat orang lain yang kayaknya memuji kamu dengan seperti terpaksa atau seperti mengada-ngada gitu ya kamu tarik diri kamu lihat di cermin diri kamu ini orang beneran muji saya atau memang dia cuma menyenang-nyenangin saya nah seperti itu jadi ada rasa kamu itu sebenarnya kayak disentimenkan oleh orang-orang di sekitar kamu tapi kamu mencoba untuk pede aja kamu berkaitan kerat dengan energi ibu ya berkaitan erat maksud saya maaf jika saya ada salah bicara tadi king of wands disini kalau sama ibu kamu nggak bisa ngomong a ketika ibu kamu ngomong apa kamu harus langsung bisa mewujudkannya atau bilang iya nggak bisa nolak anak yang patuh terhadap ibunya dan mungkin juga disini kamu nggak mau mikir cinta dulu karena kamu memang fokus untuk sepertinya ada cita-cita ada keinginan kamu untuk membahagiakan ibu kamu oke nah three of chalices disini mengatakan karena kamu leo single untuk energi cinta kamu sering terlibat dalam terparti relation tapi mungkin terparti yang kamu jalani ini bukan untuk cinta tapi untuk mungkin koneksi bisnis ya atau link pendekatan persuasif kamu untuk karir kamu misalnya untuk jabatan kamu misalnya jadi ada hal-hal dari hubungan yang kamu jalani itu demi untuk king of pentacles mencapai tujuan kamu bukan cinta yang sebenar-benarnya jadi ada kepentingan kamu untuk deketin seseorang untuk akrab dengan seseorang justice ya kamu seakan ingin mengambil manfaat dari semua hubungan yang kamu jalani dengan orang lain dan orang lain juga bisa melihat itu ya ketika kamu mendekati orang lain maka yang lain mata yang lain memandang kamu tuh 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 leo kayaknya deketin itu orang pasti ada maunya tuh nah seperti itu ya jadi leo ini adalah perjalanan kehidupan kamu ya saya gak bisa juga ngejudge kamu gak bisa nyalahin kamu karena disini ada king of pentacles masing-masing setiap orang cara hidupnya atau cara bertahan hidup cara fightingnya berbeda-beda ya karena saya sudah mengetahui bahwa setiap manusia itu menjalani fase-fase menurut mahadashanya misal kalau manusia itu berada di posisi rahu maka dia harus seperti ini seperti yang saya baca ini kalau banyak ngalah, kalau banyak rasa kasihan atau pertimbangan justru akan tertindas jadi ini adalah cara hidup kamu untuk bertahan hidup dalam fase mahadashya rahu misalnya jadi yang perlu saya ingatkan ketika memang kamu disini benar-benar fighting mengejar duniawi ataupun keuangan tetap ingatlah berderma untuk menanam karma baik yang akan menyelamatkan kamu pada situasi kamu saat ini juga kemudian kalau memang niat kamu tulus dan mulia untuk seorang ibu, ibu kamu maka disini berikan hal-hal yang baik-baik ya jadi bukan hanya materi yang bisa menyenangkan orang tua tapi juga sikap dan terkadang orang tua itu bukan harus sakit baru dijaga, baru dijenguk ya tapi hari tua mereka itu ngerasa pengen ada yang nnenemenin atau ada yang bersama tinggal dengan dia menghabiskan hari tuanya jadi cobalah berpikir menurut pola pikir orang yang sudah tua kamu pasti akan ngerasa mudah kangen inginnya sering melihat anak-anaknya bukan hanya dikirimin duit doang entah kenapa saya ngomongnya seperti itu mungkin tidak cocok untuk semua Leo ya karena disini saya lihat kamu tidak fokus pada cinta Leo single justru kamu ngerasa yang penting hidup kamu itu bisa nyaman dan stabil dari sisi finansial oke baik saya pikir cukup sampai disini saya lihat bagaimana perasaan kamu ya Leo single healing ini adalah prosesi kamu healing ya healing juga adalah detox jadi kamu harus benar-benar nyembuhin diri kamu dari situasi terparti yang pernah terjadi di dalam hubungan kamu karena saya lihat seperti yang saya katakan tadi ya terparti kamu dengan mudah melakukan terparti dalam kehidupan kamu hanya karena kamu ingin entah ini karena penasaran seperti eksperimen ya atau bagaimana disini atau memang karena ada kebutuhan uang atau finansial jadi kamu harus bersihkan diri dari terparti disini dikatakan atau memang kamu sudah ngerasain itu pengen menjauh pengennya mandiri pengennya gak tergantung dalam belenggu cinta disini ya pesan untuk Leo single udah dicuni yes kamu lihat prosperity ya the universe is pouring its abundance out to you be open to receiving ya jadi saatnya disini kamu menerima kekayaan kelimpahan materi dan hal-hal yang baik-baik terkait dengan uang materi jabatan juga hal-hal yang kamu bisa raih dengan mudah disini bukalah diri untuk menerima seperti reward ya untuk kamu dan biasanya sih kalau kartu abandansini muncul ada hukum usaha atau hukum tindakan yang sudah kamu lakukan terkait dengan 12 hukum alam semesta dan saat ini kamu mendapatkan hukum kompensasi apapun yang kamu dapatkan saat ini adalah hasil upaya atau kerja keras kamu di masa yang lalu ya jadi gak ada yang terjadi itu semuanya kebetulan semuanya itu memang sudah terjadi atau diatur dari masa sebelumnya apakah kamu yang mengatur dengan strategi kamu dengan kerja keras kamu ataukah memang semesta yang mengatur jadi semuanya pasti ada alasannya ya baik saya pikir cukup sampai disini terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa di like komen share kalau gak cocok maka bukan energi kamu jangan dipaksakan ya kalau kamu ingin dibacakan energi kamu lebih dalam lebih deep silahkan hubungi saya di deskripsi ada nomor whatsapp dan nomor telegram silahkan hubungi jangan sungkan ya sampai ketemu di video berikutnya salam hangat penuh cinta bye